Korban kasus penipuan bergedok investasi kapal perikanan mengungkapkan kekecewaannya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menunda pelaksanaan sidang putusan untuk terdakwa utomo. Sidang kebacaan putusan yang semestinya akan dilangsungkan Kamis, namun pengadilan memutuskan menunda pelaksanaannya menjadi Senin besok. Suasana pengadilan sesaat sebelum putusan dijadwalkan sangat ramai. Seperti sebelumnya, saat sidang duplik pekan lalu, masa dari pihak terdakwa beramai-ramai mendatangi pengadilan Negeri Pati. Mereka yang mengatasnamakan diri aliansi keluarga besar Haji Utomo, prorasi menuntut terdakwa dibebaskan. Menurut mereka, Utomo merupakan korban rekayasa kasus. Selain itu, mereka juga menuding pihak saksi korban yakni Fatimah Al-Zanah Nur Fatimah sebagai rentenir alias lintah darat. Kuasa hukum korban yang baru dikulo mengaku kecewa atas adanya penundaan pembacaan putusan. Untuk diketahui sidang ini memang untuk menentukan vonis Utomo terkait cek bodong, cek yang tidak bisa dicairkan yang dia berikan pada Zanah selaku korban. Kulo berharap Majelis Hakim bisa bersikap adil dan bijaksana dalam memutus perkara ini. Anggapan saya begini, ini Majelis Hakim ini tunda-tunda perkara yang kayak gini membuat suasana ricu. Seharusnya kalau hakim itu profesional, dia harus mempersiapkan dengan betul putusannya. Jangan ditunda-tunda begini. Atau ada sesuatu hal sehingga ditunda-tunda atau apa? Itu yang jadi pertanyaan kita. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Ahmad Sarkowi mengatakan bahwa sidang putusan ditunda lantaran Majelis Hakim belum bermusyawara. Menurut Ahmad, sejauh ini Utomo sudah lima bulan lebih menjalani masa tahanan. Dia berharap dalam sidang putusan Senin mendatang, kliennya itu bisa diputus bebas. Untuk diketahui, dalam kasus ini Utomo dituntut bidana penjara selama satu tahun oleh jaksa penuntut umum. Berbeda dari keterangan Ahmad Sarkowi, pihak pengadilan Negeri Pati menjelaskan penundaan sidang putusan diakibatkan adanya kendala teknis berkaitan dengan piranti audio.